Assalamualaikum teman-teman, balik lagi di channel aku, Yulinri Review Tetap semangat, tetap kerja keras, dan pasti tetap sehat guys Karena kalau gak sehat gak bisa semangat, gak bisa kerja, dan gak bisa ngapa-ngapain Terima kasih ya buat kalian yang udah ngeklik video aku ini Kali ini aku mau kasih satu video review lagi, karena aku ada dikirimin barang ini Aku perlu cooler pad, cooler pad itu adalah salah satu keperluan untuk laptop Kalau misalnya kalian punya laptop, dan laptop kalian suka panas, kalian perlu banget sama cooler pad Nah, cooler pad ini tuh dari NYK Nemesis X5 Dan kenapa aku milih cooler pad ini, ini karena menurut aku inilah yang terbaik guys untuk cooler pad Karena disini tuh kipasnya itu gak main-main ya, ini ada 6 kipas, 2 yang kipas besar, dan 4 kipas kecil Nanti aku bakal liatkan ke kalian gimana bentukannya, jadi kita langsung aja unboxing dulu Karena ya, ini ala-ala unboxing kita ya Jadi dia tuh besar kayak gini, ini aku gak tau masuk satu frame aku apa gak ya Kayak besar kayak gini, karena ya, ini emang untuk laptop, kan laptop kan besarnya kayak gini Dan ini tuh untuk gaming notebook ya Gaming notebook, jadi kalau misalnya kalian punya laptop ROG gitu tuh, ini penting banget sih, penting banget Biar laptop kalian tuh, notebook kalian tuh, performanya tetap jalannya lebih baik ya Kalau misalnya laptop panas, itu kan bisa bikin performanya menurun gitu Jadi kalau pakai cooling pad ini tuh, bisa menjadi lebih adem gitu Walaupun main gamenya itu berjam-jam ya Nah disini tuh kayak gini ya, aku kasih liatkan kan ke kalian mudah-mudahan gak jatuh ya guys ya Kalau jatuh, file banget gini Oh iya, tapi sebelum itu, kalau misalnya kalian mau beli onyek-onyek message ini Dan kalian berpikir ya, aku dapat duitnya dari mana, kalian bisa cobain snack video ya guys ya Sesuai judulnya, eh sesuai judulnya Kenapa snack video? Karena aku nyobain sendiri snack video itu, bikin aku mendapatkan penghasilan Rp 250.000 perharinya Jadi kalau kalian belum coba, kalian pasti nyesel banget Dan kalian langsung aja cobain, linknya ada di description box Oke, ini ya, kita buka Jadi boxnya tuh kayak gini, bukanya tuh bukan dari samping ya Jadi dia, tadaaaan Gitu nih Ini aku ala-ala aja ya, karena kemarin aku udah unboxing juga sih sebenernya Oke, jadi kalau nge-review itu, kalau gak unboxing kayak gimana gitu ya Oke, nih Bentukannya kayak gini, gede banget sumpah Sumpah, mudah-mudahan gak jatuh Wow Iya, oke, oke Kayak gini, dia ada busa untuk menahan kanan kirinya biar gak kegoncang-goncang pas pengirimannya And KDMS ini memang mempedulikan untuk packingnya sih Karena, apa ya, mereka kan penjualannya juga dari Jakarta kan Dan pasti dikirim ke semua wilayah Jadi kalau gak packingnya gak bagus, ya pasti barangnya bisa rusak gitu Nah, ini besar banget ya guys ya Ini lebar dari atas ke bawahnya ini 29 lebih 30 cm lah, bisa dibilang 30 cm Dan dari sini ke sini itu 41 cm Untuk laptop yang lumayan gede ini aku rasa cukup ya Nah, di sini tuh ada ininya Dan untuk kualitasnya ini Kita coba dulu Oke Oke, ini kayak metal gitu Oke, yang di bagian sini itu metal Karena dia memang untuk apa ya Biar panasnya itu terhantar dengan baik ya Jadi kalau plastik kan gak mungkin ya kan Ini ditaruh laptop loh ya kan Kalau plastik nanti meleleh dan gak baik gitu loh Jadi heat sinknya itu lebih merata Untuk nanti dikipasin sama cooling padnya Nah, di bagian itu aja sih aku rasa yang untuk besinya ya Kalau untuk di lainnya itu kayak polikarbonat gitu Dan kokoh dan aku lihat juga quality-nya juga baik Dan tidak ada cacat sama sekali sampai di aku Oke, dan di sini tuh bisa kalian lihat ini nih apa sih Kak Ini tuh kayak nanti ada layarnya gitu Walaupun layarnya bukan touchscreen ya Gak mungkin ya harga sekian touchscreen Ini tuh layarnya nanti ada beberapa mode, volume, untuk kipasnya Jadi kita lihat aja nanti oke Nah, bisa kalian lihat Ini tuh sebenarnya bisa diginiin Taruh di tekan meja datar gitu Cuman lebih baik kalian buka ini Ini bisa dibuka cuy Dan ini di sini Paling tinggi tuh maksimalnya kayak gini Maksimalnya tuh kayak gini Jadi di sini laptop kalian Nah, kalau kayak gini kan laptop kalian pasti turun kan Nah, makanya ada ininya tuh Cantelannya Nah, makanya ada cantelannya gini Jadi ini menahan untuk laptopnya turun Walaupun kalian taruhnya si tinggi yang tadi Yang paling ini maksimal tinggi 45 derjat Tapi aku biasanya pakai yang dua gini aja Udah lumayan sih Kenapa biar begini? Karena untuk kipasnya ini sirkulasinya biar ada masuk gitu guys Kalau misalnya gini doang itu udara untuk kipasnya itu dari mana gitu Jadi mending kalian pakaiin kayak gini Jadi biasanya aku tegakin cuman dua atau tiga gitu Nah, dua gini aja Dan aku mau kasih tau juga ke kalian Kalau misalnya ini cooling padnya ada RGB-nya Oke, kalian penasaran? Kalian lihat sampai habis, oke? Jadi gini guys Kenampakannya pas kalau misalnya dia masih belum dihidupin Cece banget Kalau aku rasa udah kayak kompor ya Udah kayak kompor yang itu Yang datar gitu Tapi yang disini juga kalian bisa lihat ada timbulnya Dan nanti dia nggak bakal datar aja Jadi ada sirkulasinya tuh lebih bagus gitu loh Oke, bentar aku taruh laptopnya dan kita bakal hidupin, oke? Nah, seperti yang kalian lihat guys Ini tuh laptop yang lama aku ya Sebelum aku pakai PC Ini tuh kesayangan aku banget Karena dari awal aku nge-youtube tuh Inilah yang menemani aku selama setahun Dan dialah yang bikin kerja keras Untuk ngerendering Apa sih video aku ya Dan aku mau manjain dia Dan kasih cooling pad ini Nah, ini cooling padnya Kalian bisa lihat ini ada RGB-nya cuy Bentar Ini ada RGB-nya dari sini Sampai belakang ya Ini sampai belakang Ini belakang Sampai belakang laptopnya Sampai belakang laptopnya gini ya Bentar ya Nggak kelihatan ya Oh, tuh Tuh ya Nah, sampai sini lagi Keren banget cuy Ini karena lighting aku lebih terang ketimbang RGB-nya ya Tapi kalau misalnya aku nggak pakai lighting tuh Di ruangan aku tuh Wah, gamer banget Sumpah, sumpah Nah, bisa kalian lihat di sini ya Ini tuh kayak kecepatannya Kalau misalnya kalian mau hidupin lampunya di sini Ini ada kecepatannya nomor 2 Nah, ini aku pakai yang nomor 2 Kalian bisa naikkan lagi ke nomor 3 Oke, ini udah max lah Ini udah max ya cuy Ini udah max Jadi ini kenceng banget ya Untuk kipasnya Dan di sini tuh ada kipas yang besar 2 Yang kecilnya 4 Aku kecilin lagi ya Ini ada 5 4 3 Biasanya aku pakai ketiga aja Karena kalau nggak lagi dimainin Cuma nonton doang Pakain yang ketiga aja Oke Kalian juga bisa matiin di sini Kalau misalnya kalian pakai laptopnya Nggak pakai untuk berat-berat banget Ya kalian matiin aja gitu Nanti kakut boros Di baterai laptopnya Oke Kalau ada dari samping tuh Wah Gila cuy Nah gitu ya Wuuuh Gila 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 Oh wow Maaf yang dihujat aku mau kayak gini Berantakan Ada kipas kecilnya Pasti ya Oke temen-temen Segitu dulu review dari aku Semoga menambah Apa ya Referensi kalian Untuk mau beli Cooling pad yang mana Mungkin dari beberapa subscriber aku Ada yang mau Apa ya Beli cooling pad Atau yang kalian yang baru Masuk ke channel ini Jangan lupa subscribe ya Kalau misalnya kalian suka Karena aku bakal Ada review-review Produk-produk yang lainnya Seputar produk-produk untuk game Jadi ya Sampai situ dulu videonya Dan See you on my next video Bye-bye Tchoo